Kita akhirnya waktu itu sampai jam 2 pagi kalau gak salah Terus kita Gua ngerasa si Sari Hi, welcome back to Mystic Malam ini kita seneng banget Agak sedih tapi cuman berdua aja Tapi gak apa-apa lah Ada jajang bagus Malam ini kita Mystic akan membahas tentang kejadian yang Gimana ya bisa dibilang shock iya Sedikit mengenakan Mungkin teguran Bukan mengenakan Mungkin lebih keteguran Teguran dan kita agak shock therapy gitu Karena mungkin perkenalan juga kali ya Mungkin kali ya Karena kita kemarin Kita pindah di studio yang baru ini Jadi gini singkat cerita adalah Alindra itu dulunya syutingnya cuman di kosan aku Sebelum timnya ini terbentuk yang lebih banyak lagi Sebelumnya itu syutingnya di kosan aku yang dulu Sampai akhirnya pindahlah di studio ini yang baru Gitu kan dengan excited Wah kita punya studio baru Seneng banget ya kan Bener banget Nah mungkin karena kita saking excitednya Kita lupa kayak misi atau apa gitu ya Akhirnya Ada suatu kejadian waktu itu Kita udah jalan beberapa hari Terus kayak ada beberapa temen yang Ayo dong sini dong main studio gitu-gitu kan Ya udah Akhirnya mereka main studio kita Dan kebetulan waktu itu Kita lagi lembur ya Ya kita lagi lembur Lembur Karena kan baru syuting-syuting lagi tuh Jadi kayak yang Kita harus punya stock syuting nih Untuk di upload-upload gitu Jadi Jadi kita tuh kayak Lagi nata-nata tuh kayak nata jadwal Nata tempat-tempat Apa namanya Kayak lokasi apa segala macemnya Per programnya gitu-gitu kan Kita akhirnya waktu itu Sampai jam 2 pagi Kalau gak salah Iya sekitar jam 2 pagi Jam 2 aneh Jam 2 pagi Jam 2 pagi Itu udah semingguan kalau gak salah Kayaknya deh Semingguan Kayaknya Jadi Waktu hari pertama kita pindah ke sini itu Kita Udah kita tinggal Shooting Yang di Batu Ya kan Oh iya yang kita ke Batu Yang kita ke Batu Besoknya Kita shooting Ke Lawang Ya kan Nah Beberapa hari jalan Waktu itu Karena kan Baru pindah Udah kita tinggal-tinggal Waktu kita tata gitu Segala macem Dan barang kebetulan Masih berantakan ya Masih belum Barang masih berantakan Betul-betul Kamar juga masih berantakan Berantakan Segala macem Tiba-tiba Dong Waktu kita lembur itu I don't know Jadi kayak Kita tuh cerita-cerita gitu Kan pasti cerita-cerita gitu Dan Gak tau kenapa Ceritanya tuh mengarah ke situ Grace yang waktu itu Cerita tentang temannya Yang mengalami Tentang horror Gitu Wah sepupu itu Nah mungkin waktu itu Karena mungkin Kita lagi capek Terus lagi gak enak badan juga Gitu kan Faktor kecapean sih Tiba-tiba kayak Aku bilang Wah please stop Stop Ada videonya Liat dulu Apa? Apa? Iya tembak baru Nggak lama Ananya Kenapa yang Kamu ke sini Banyak di atas Banyak kan Kamu banyak Yang kemarin liatin aku Pas didakur kamu Ini Kamu cantik Iya Kamu cantik gak sih? Iya Cantik ya? Iya Iya Aku boleh kan Ananya lama sama Sari Nggak mau Ananya apa ya Mak Aku Aku Iya Aku Kamu Jadi kejadian itu Berlangsung Sekitar jam 2 Atau 3 Pagi Jam 2 Mau ke setengah 3 Atau jam 3 Ketiga gitu deh Pokoknya udah Hampir menuju Pagi deh Hampir Hampir subuh Tapi lama Gitu loh Meski Sejam Berarti Tentara jam 3 Atau setengah 3 Dan itu Aku tiba-tiba Skip Bener-bener Yang kayak Oh my god Aku yang bener-bener Aku Kesurupan itu Bukan sekali ini Gitu Tapi Yang Aku barusan itu Kayak bener-bener Skip banget Yang tiba-tiba Dari sini tuh Yang gelap banget Yang kayak Terus aku Ilang Itu yang bener-bener Udah aku gak bisa Ngapain lagi Aku kayak Rasanya Di dalam tuh kayak Cuman lemes doang Gitu loh Aku kayak Kesadaranku tuh Kayak cuman lemes doang Kalau boleh tau Kesurupan siapa Nah Usut punya usut Ternyata Yang masukin aku itu adalah Si penunggu rumah ini Oh my god Jadi si penunggu rumah ini tuh Cewek Ya kan Anjir Jadi si penunggu rumah ini Cewek Katanya Jadi yang waktu di video itu Ditanyain Katanya Dia ini dulu bunuh diri Iya Karena waktu Masuk ke jajang itu Kayak melet-melet gitu ya Iya Betul Dia Gini sih sebenernya Kalau mau dibilang dia Asli penghuni sini sih gak Pendatang ya Dia juga nyangkut sebenernya Dia juga sebenernya nyangkut Nyangkut disini Terus akhirnya Dia nemuin tempat yang nyaman ya kan Karena dia merasain sepi Dan dulunya kan Infonya katanya Sebelum yang kita nempatin itu Jorok Jorok banget Menurut info Menurut info dari Pemilik Pemilik sebelumnya Eh pemilik sebelumnya Pemiliknya Penyewa sebelumnya itu katanya Disini tuh kayak Ya kurang menjaga kebersihan Dan hari pertama kita pindah Tau gak sih Lampunya tuh yang bener-bener Redup banget Dan kita hampir Mesti ganti semua lampu Bahkan semua lampu Bahkan semua lampu Kita Kita ganti Karena Apa ya Maksudnya Redup banget Terus akhirnya kita ngadain tahlil Ya kan Kita ngadain tahlilan Syukuran apa segala macem Nah terus kemarin Kemarin itu Dan setelah tahlilan itu rumah kita agak enak Iya Enak Jauh dari kata singgut lah Suasananya lebih terang gitu loh Terang Lebih Terasa Homely juga Terus akhirnya kita lebih nyaman juga Even aku cuman sendirian di rumah Atau siapapun yang sendirian di studio ini gitu Setelah tahlil itu Kemarin kan kita juga ngobrol lagi sampai pagi Karena kebiasaan kita emang ditudur pagi Tapi jangan ditiru ya Jadi kebiasaan kita tidur pagi Ngobrol-ngobrol bla 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 Si dia ini bilang Kayak Wah gue berapa hari ini tuh ngerasa gak enak ati banget gitu Gue ngerasa si Sari Si Sari itu pengen masuk ke gue Katanya gitu Masukkan si Sari Kebiasaan si Sari ini adalah yang aku tau ya Dia selalu ngebaca orang Kayak Ngebaca masa lalu Terus kayak mungkin bilang Nanti kamu bakal gini-gini gitu Tapi gak yang sepenuhnya gitu Tapi kalau di masa lalu tuh dia Yang kayak tau gitu loh Nah udah nih dimasukkan Aku tanggapin videonya juga ada disini Tonton Tonton! 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 Sari udah ngedilamin gitu kan, kayak nggak sama dia nggak bakal melayani gitu Tapi, karena gini sebenernya waktu kemasukan Sari itu karena posisi aku capek juga Waktu itu kan, terus emang lagi kemarin kemarin lagi emosi kan, lagi nggak enak hati banget Terus akhirnya aku membiarkan dia untuk masuk, dan udah tuh cerita dia Iya dengan genitnya yang kayak gitu ya Tapi asli, si Sari ini genit banget, kan aku baru pertama kali Lihat si Sari ini masuk ke dia kan, tapi emang kayak kemayu gitu Tapi dia baik sebenernya, baik Dia baik sih dan nggak yang, apa namanya kayak Iya itu Nggak terlalu menunjukkan kearugananannya sih Siko kemarin Sebenernya tuh dia nggak suka bongkar aibnya orang ya Kalau orang itu yang bertanya, dia akan jawab Dan kadang emang dia akan blub 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 gitu Kalau orang itu juga mengizinkan, kalau nggak ya dia nggak akan ngomong Dia bakalan keep gitu Atau bisa jadi kayak Tangannya udah gini-gini nih Ya kemarin ada emmm Penonton Alindra Yang bilang katanya setiap mistik Kan pasti kayak, yang pasti tuh ada aku dan Grace gitu Ada yang bilang katanya emang kayaknya yang ngomong itu bukan Grace Gitu Ada sosok lain yang hadir Ya mungkin kamu juga yang indigo juga Yang indigo yang tau kayak gitu-gitu Coba deh kamu komenin kamu lihat dari Grace ini seperti apa Nah waktu itu kita mungkin terlalu berisik Akhirnya dia masuk lagi dan kayak ngingetin gitu loh Kenapa kalian nggak ngaji gitu Dia tuh lucu sebenernya Mungkin karena kita udah ngingetin ke positifannya dia lagi Yang waktu itu Kan kayaknya nggak semuanya kerekam deh Jadi dia tuh kayak udah kita coba Pokoknya aku berkali-kali ngomong sama dia tuh kayak ilangan rasa dan damu Ilangan rasa dan damu kayak gitu Terus kayak dia oke balik ke positif Emang sebenernya dia suka banget sama orang yang ngaji guys Karena mungkin mereka memang beraktivitas gitu Ya kan dia juga kayak kita gitu Dia juga punya aktivitas yang seperti manusia Terus lu pengen nyalain dia gitu Ya lu berarti nyalain Allah dong Kan Allah yang nyiptain dia kan Tuhan yang nyiptain mereka gitu Maksudnya Jangan separno itulah pokoknya Ya udahlah Thank you so much malam ini yang sudah nonton Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe Comment di bawah juga Kalian mau kasih ide apa untuk bahas di Mistik Betul sekali Pokoknya apapun yang kalian sarankan Insya Allah kita akan kabulkan Ya kita upload tiap hari dengan program yang berbeda-beda Jangan lupa juga Kalau Mistik setiap malam Jumat jam 10 malam Kalau gitu jangan bagus pamit Jangan lupa support channel ini ya Selamat malam Bye